Pemirsa Suara Jakarta sebanyak 100 mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Iksan Gorontalo yang didampingi 9 dosen mengadakan studi bisnis dan studi industri ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Kita ikuti selengkapnya. Hari Rabu tanggal 18 April 2018, sebanyak 100 mahasiswa dan 9 dosen dari Universitas Iksan Gorontalo Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Penik Informatika mengadakan studi bisnis dan studi industri ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 29 Jakarta Timur. Rombongan mahasiswa, mahasiswi serta dosen ini disambut baik oleh perwakilan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Mustarkai dan Santi Drisanti. Mustarkai sebagai manajer dan perwakilan Panasonic yang menyambut rombongan mengatakan pentingnya studi ini khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi dari Gorontalo yang ingin berkarya dalam industri manufacturing seperti Panasonic Gobel berikut ungkapannya. Kita tahu yang Pak Rahmat Gobel ini adalah putra daerah Gorontalo sehingga juga beliau mempunyai suatu tanggung jawab moral untuk ikut mengembangkan daerah Gorontalo. Senada dengan Mustarkai, Iskandar Ramadattao selaku cucu dari pendiri PT Panasonic Manufacturing Indonesia mengatakan bahwa pada prinsipnya industri Panasonic Gobel akan selalu bersedia untuk membangun kerjasama demi membangun dan meningkatkan sumber daya manusia Gorontalo. Rama menjelaskan bahwa perusahaan Panasonic Gobel bersedia memberikan waktu magang bagi mahasiswa dan anak muda Gorontalo di industri mereka. Berikut ukapannya. Udah, seharusnya kita bisa berbagi kepada masyarakat Gorontalo. Jadi, kegiatan-kegiatan seperti ini, baik kita mengundang mahasiswa-mahasiswa dari Gorontalo ataupun elemen-elemen masyarakat lainnya, atau sebaliknya apabila ada permintaan dari mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya Gorontalo untuk mengundungi pabrik kami dalam rangka untuk melakukan studi banding atau hal-hal lainnya, kita sangat terbuka. Karena kenapa? Karena salah satu cita-cita dari al-maklum kakek saya, Pak Taip Gobel dan juga Pak Rahmat Gobel bagaimana caranya kita bisa memajukan Gorontalo tidak hanya daerahnya, tapi juga manusianya. Karena, seperti filosofi di pabrik kita ini adalah develop people before product. Nanti apa? Dimajukan dulu karyawannya atau orangnya, baru produknya akan maju. Kalau SDM-nya atau buah manusianya sudah maju, otomatis yang lainnya akan ikut maju. Sementara itu pihak Universitas Iksan Gorontalo dalam sambutannya mengatakan bahwa studi bisnis dan studi industri ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia ini adalah keinginan dari para mahasiswanya. Kunjungan ini semoga terutama kepada mahasiswa kami memiliki atau mempunyai bekal karena yang selama ini tadi kami mengunjungi dua AC, air conditioner dengan mesin air pompa. Selama ini kan mereka tahunya, saya sendiri tahunya cuman pakai, beli pakai. Jadi, ternyata kami melihat mulai dari proses pembuatannya sampai packing, kemudian selain itu yang kami jadikan ini disini adalah kedisiplinan. Jadi, mulai dari jalannya seperti apa, kemudian waktu dan kami melihat situasi karyawan-karyawan bekerja itu sangat disiplin, bahkan nyaris tidak ada ngobrol atau apapun waktu santai seperti itu. Perasaan saya alhamdulillah sangat senang bisa melihat langsung proses pembuatan air kondisioner sama pompa airnya. Itu sangat luar biasa, ini pengalaman yang sangat luar biasa dari saya, mungkin wakili teman-teman juga, karena bisa melihat dari awal pembuatan produk-produk tersebut yang akan dipasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian liputan kami mengenai studi bisnis dan studi industri dari Universitas Iksan Gorontalo ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Saya Rais Kamali, Suara Jakarta, kita kembali ke Gorontalo. Terima kasih.